musik 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 hi guys welcome back to my channel akhirnya kita dapet kesempatan juga untuk ngobrol-ngobrol bareng Andres kita udah lama lo, gue udah lama banget kan sebenernya janjiannya udah lama iya gue udah lama banget ngajak dia sebenernya cuman dia emang dia belum bisa selama ini langsung bikin konten sama Haris iya jadi kita abis shooting bareng tadi terus sekarang kita update-update kehidupan aja sih sebenernya boleh dong boleh banget iya kan terus gue juga gak tau ya gue ngeliat lo lo itu pekerja keras banget insyaallah harus itu apalagi kita satu manajemen sekarang kan kita satu manajemen akhirnya kita diberikan ya kerjaan yang alhamdulillah lumayan juga yang penting berkah aja sih berkah juga amin amin semoga bentar saya kan belum punya alfard nih cara mundurin alfard gimana sih di sini mundurin ini kan mundurin apa kursi wah ininya apanya nih disitu ada yang bawah ada yang atas kalo yang bawah buat ini kalo yang atas buat belakang ini maksud saya tuh pak biar bisa rebah capek kayaknya bapaknya shooting ini pak AC nya biar dingin pak udah aman AC mah tuh ya kan ini baru konsen nih konsen kan lo kalo udah dingin oke jadi res gimana res sekarang lagi sibuk-sibuk banget nih ya alhamdulillah sama kayak lu ada stripping juga ada program juga gila ya kan res nih pekerja keras loh gue paling suka tau orang-orang pekerja keras serius bener saya ada coach gini saya bekerja keras karena saya tau orang tua saya bukan orang berada gitu sebenernya ga peduli kita dateng dari mana bener peduli kita dateng dari orang yang kurang berada atau orang yang berada yes karena sebenernya orang yang berada itu juga belum tentu ada terus loh itu dia jadi kita harus prepare tentang diri kita sendiri kita harus prepare bagaimana caranya kita survive terhadap hidup masa depan iya masa depan beruntunglah orang-orang yang selalu mau berusaha yes karena setiap kali kita berusaha pasti ada jalan yang ditemukan itu dia ya kan tolong dicatat di notes ini pasti mereka udah dicatat semua tuh udah ya jadi kita harus bekerja keras diiringin sama doa insya Allah iya harus hasil mah hasil tuh pasti mengikuti iya bener tidak ada hasil yang mengkhianati usahanya tidak ada hasil yang mengkhianati usahanya iya itu alasan gue buat kerja keras tapi gue gak setuju persepsi itu untuk ini mengejar seseorang gue gak setuju tentang persepsi itu kenapa kenapa karena menurut gue ketika kita selalu mengejar orang kita usaha terus nih kita usaha terus tapi kita tidak mengenal hatinya kita tidak tahu kalau misalnya sebenarnya yang dia mau itu siapa itu gak bakalan bisa terjadi res tapi bukankah perempuan akan lulus saat melihat kesungguhan dari seorang laki-laki mengupayakan dia maksudnya untuk bisa deket untuk bisa lebih jauh lagi gitu loh tergantung sih beda-beda ya karena ada orang yang emang bener-bener udah gak interest dia gak bakalan bisa interest sama orang ya kan dia udah nahan udah naro benteng nih udah naro benteng di hatinya kayak oh dia ngejar gue nih terus ada orang yang juga oh dia ngejar gue nih yaudahlah gue senaknya aja tapi pas cowoknya ngilang dia malah kecarian oh ada yang kayak gitu ada juga yang kayak gitu itu kasus 1 ada juga terus banyak banget sebenarnya apa ya hubungan-hubungan orang yang sebenarnya kayak gitu gue yakin sebenarnya lu juga pernah ngalamin lu pernah ngalamin ketika lu berusaha banget untuk orang tapi gak dilihat tidak dianggap tidak dianggap tidak dihargai tidak dihargai pernah lah pernah pernah sama gue juga pernah iya kan gue juga pernah gue pernah berusaha banget untuk orang tapi ya ujung-ujungnya yaudah dan entah kenapa orang yang gue usahain banget pasti dia bukan buat gue rata-rata lu ngalaminnya begitu ya rata-rata gue gitu kalau gue ada yang gue usahain akhirnya dapat ngerespon berjalan baik ada juga yang mental jadi gak selalu selalu kalau gue kejar akan mental gak selalu cuman emang yang kayak tadi lu bilang masing-masing orang itu beda-beda karena memang wanita itu sulit dimengerti karena ada yang bilang gini hati wanita itu adalah lautan rahasia terdalam panjang jadi kita gak pernah bener-bener tahu isi hati mereka lautan rahasia terdalam catet tuh tapi bener sih hati wanita itu gak bisa di dalam di selam gak bisa hati wanita itu punya banyak banget tingkatan gue setuju sama itu karena emang yang namanya hati perempuan itu punya banyak tingkatan dan lu tau gak perempuan itu dia bisa mentakarkan dia harus seberapa sayang sama orang oh iya dia punya porsinya masing-masing iya yang gue tau ya yang gue tau ya mereka tuh bisa memporsikan rasa sayangnya kepada seseorang dia kayak bisa sayang sama si A 20% sayang sama si B 40% sayang sama si C sisanya bisa? serius? kalo gak tau ya kalo gue sih gak pernah bisa memporsikan kayak gitu gue selalu kalo udah gini gue tipe orang yang sulit banget jatuh cinta kalo untuk tertarik sama suka mungkin iya gak begitu susah tapi untuk kita bicara jatuh cinta gue tuh akan sangat sulit tapi begitu gue udah jatuh cinta gue akan jatuh terlalu dalam tapi lo tau gak jatuh terlalu dalam itu salah? ternyata itu salah salah? itu memang yang baru gue tau gak boleh gak boleh lo harus jatuh cinta terhadap diri lo sendiri nah baru lo bisa mencintai orang itu gue setuju banyak banget yang bilang sama gue kayak gitu iya emang bener gue ngerasain itu ketika gue tidak mencintai diri gue sendiri ketika gue jatuh cinta banget sama orang karena kan kalo misal kita udah mengerahkan semua cinta kita ke orang udah gak ada tuh cinta terhadap diri sendiri gak ada udah gak ada harusnya kan kita harus bahagia dulu kita senangin diri kita dulu sendiri kita sayangi diri kita ketika kita udah punya sayang untuk diri kita baru kita kasih 50% untuk orang lain oh kalau gue selama ini 100% ke orang lain gue gak mikirin diri gue lo tau gak cinta yang bener itu menurut persepsi gue ya tiket kita sayang sama orang 50% dianya juga sayang sama kita 50% jadilah yang namanya 100% menurut gue menurut persepsi gue bener 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 gak papa opini orang kan beda beda gak ada yang salah gak ada yang bener karena yang udah gue jalanin nih ketika gue menyayangi orang misal 70% dia sayang sama gue cuma 30% oh kan semuanya cuma ada 100% bener 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 gak bisa lebih ya gak bisa lebih wah gue belajar banyak nih dari Haris nih gak salah percintaan mungkin gue selama ini kurang pengalaman aja kali ya tapi gak papa maksud gue kan gini kita gak deketin orang itu kalau gak dapet cintanya ya dapet pelajarannya itu aja sih menurut gue hidup ini kan tentang belajar belajar dan belajar gimana caranya kita belajar terhadap sebuah proses ya bener tapi gue gak tau kenapa ya Haris maksudnya memang setiap orang kan ingin dicintai setiap orang pengen diperhatikan ya kan diurusin lah istilahnya gitu kan nah biasanya kan yang bisa ngelakuin itu pacar nah memang gue adalah satu ketika gue yang kayak pengen punya pasangan yang bisa support gue doain gue ada buat gue nemenin gue susah senang di bawah atau di atas gitu nah tapi sekarang gue lagi coba berkomunikasi sama diri gue sendiri lebih ke yaudah yang tadi lu bilang gue lagi belajar untuk mencintai diri gue sendiri kalau mencintai pekerjaan gue itu pasti jadi gue kayak lebih memfokuskan diri aja sih sekarang gue lebih kayak memantaskan diri aja yang penting gue bahagia orang tua dulu gue sukses besar dulu masalah cinta insya Allah nanti akan datang sendirinya kita tuh lagi di fase yang sama sih iya kan terus kita lagi di fase yang sama iya gue emang sekarang tuh lagi kayak ya gue harus memantaskan diri gue bener karena kalau gue belum pantas untuk dia yes bagaimana gue bisa bisa apa ya lu tau gak sih kayak ngejagain dia kayak beri semua kebutuhan dia bener bener karena kalau misalnya gue pantas eh gue pantas gue pasti bakal bisa ngakuin semuanya bener menurut gue sama gue juga mikirnya gitu tapi gak tau ya di umuran gue sekarang ya gue nih yang udah 27 tahun sekarang gue tuh sekarang udah gak nyari pacar ya pasti nyari calon istri bukan nyari calon istri juga apa kalau nyari calon istri itu pasti untuk nanti kan ya nikah aja gitu tapi kan gak secepat itu gak bisa langsung kayak wah udah lu deh gak bisa kita semua tuh butuh proses kita semua tuh butuh yang namanya karena ya gue tau diri gue belum pantas sekarang gue belum pantas gue masih belajar ya semua emang udah diatur sama yang diatas yaudah tapi gue sekarang kayak gue tuh butuh orang yaudah gue ada yang ada yang apa ada yang temenin ada yang cetan apa segala macem tapi gak pacaran ya 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 karena menurut gue kata pacaran itu udah gak ada sekarang bener bener jadi istilah yang tepat kayaknya support system yes support system support system itu udah apa ya gue butuh itu sekarang bener ya lah kalo gue sekarang mikirin kerja 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 berkarya urusin orang tua ya udah males tapi lo sesayang itu lah tanya sama ibu lo ya iyalah kan gue satu yang gue punya bukan gue berarti gak punya ayah tapi ayah gue sama ibu gue tuh udah pisah tadi gue kecil jadi yaudah sekarang pegangan gue patokan gue yaudah gue bahagiain dia senengin dia cukupin kehidupannya kebutuhannya gitu jadi lo sekarang lagi deket sama orang gak? sekarang? gak sama sekali? gak ada kayak yang tadi gue bilang gue lebih ke apa ya lebih udah gue mau mencintai diri gue sendiri gue mau enjoy sama hidup gue gue mau mengejar goals gue target gue kayaknya gini loh masalah percintaan yang belum tau jinterungannya kemana dan gak jelas kayaknya gak seberharga itu diketimbang mimpi-mimpi gue mimpi-mimpi gue banyak banget yang tapi di dalam mimpi lo ada seseorang kan? pasti gue gini kan kalo lo kan masihnya pengennya nanti nikahnya kalo gue sih gak menutup kemungkinan untuk nikah kapanpun karena gue sadar maksudnya nikah itu kan ladang pahala itu bener gue setuju sama itu ladang rezeki, ladang berkah gue gak menurut kemungkinan karena nyokap juga udah ngizinin maksudnya kalo mau nikah pun silahkan gitu asalkan mampu dan asalkan memang sudah bener siap gitu kalo gue gini persepsi gue tentang menikah gue nikah dengan anak orang dia udah dirawat sama orang tuanya dari kecil bener sampe gede sampe umur bertemu sama kita gitu kan abis itu dia ketemu sama kita masa kita mau ngajak susah? ya itu dia gak boleh tuh ya kan? emang kita menikah itu adalah ladang pahala untuk kita emang iya tapi masa dari awal kita mau ngajak susah? iya kenapa gak? yaudah nih kita pantasin dulu kita setidaknya kita udah punya rumah kita punya mobil kita apa ya punya biaya untuk menafkahi dia bener karena sebenernya nafkah itu biaya menafkahi itu kita harus butuh menafkahi dia emang uang jajan dia sendiri bukan uang jajan bulanan untuk rumah tangga iya karena uang jajan bulanan untuk rumah tangga itu itu kebutuhan itu kebutuhan kita juga gitu itu kebutuhan bersama dan setau gue kita itu emang harus nafkahin dia ya untuk uang jajan dia haknya dia haknya dia karena dia sebagai istri bener gue pernah baca juga nih gue anaknya coach banget gue pernah baca gini wanita yang hebat tidak akan menyusahkan laki-lakinya tapi laki-laki yang hebat tidak akan membiarkan wanitanya kesusahan that's it gue setuju gue setuju sama itu that's why kenapa gue ingin memantaskan diri gue dulu gue sampe secure sekarang realistis aja deh yoi sekolahin anak mahal bro bener bener sekolahin anak tuh mahal hidup di jakarta mahal bro beneran deh makanya gue setuju banget makanya gue bilang gue pengen kerja keras gue pengen shooting sebanyak-banyaknya usaha sebanyak-banyaknya sampai bener-bener mapan siap insya Allah udah waktunya baru nikah gitu jadi ya gak mikirin gue itu makanya nih yang nanti siapapun jadi istri gue ngapain gue kerja dari pagi sampai pagi sekarang kalau bukan buat itu nanti buat kamu buat anak-anak kalian nanti ini yang jadi istri gue bakal ngeliat vlog ini kan iya kan ada yang tau loh iya makanya siapa tuh istri gue juga ngeliat kan iya mbak Dian Sastro hah? kapan? hahaha gue mimpi banget gue punya istri kayak Dian Sastro udah cantik, smart, baik hati terus wibawanya juga luar biasa gitu tapi yakin lah gak cuma ada satu Dian Sastro di dunia ini bener masih banyak Dian Sastro Dian Sastro yang lain bener walaupun KW2 gak apa-apa deh yang penting KW Dian Sastro iya itu baru worth it iya kan iya sebenernya kan kita harus tau value-nya diri kita dan value-nya orang bener jadi kita harus tau gimana kita cara meng apa ya karena kan harus pas, harus klik setuju kalau value-nya gak sama susah bener bener gak? nah dari cara obrolan aja udah beda? bener gak? satu server kalau anak jaman sekarang bilang ini bicara soal value gue bikin quotes sendiri oke banyak banget quotes nih vlognya hari ini nih gue suka tau ngobrolan-ngobrolan gini iya kan? cara soal value gini Riz kenapa gue sekarang udah merubah mindset gue? karena menurut gue ada yang lebih penting dari sekedar mencintai dan dicintai apa tuh Riz? menghargai dan dihargai itu jauh lebih penting dari sekedar cinta-cintaan tapi itu bener bener kan? itu bener banget lo pengen kan? lo pengen dihargai sebagaimana lo menghargai orang itu iya kan? itu gue gak butuh dihormatin gue gak butuh yang kayak gimana cukup dianggap ada dan dihargai tau gak lo? ketika kita menghargai orang bener kita pasti punya apa ya? ah lo hargaiin gue dong gitu kan? nah tapi ketika kita udah dihargaiin sama orang atau kita menghargai orang kehormatin apa segala macem itu udah include dalam hargai itu udah include semuanya iya jadi kayak cukup menghargai kita pasti menghormati dia bener kita pasti udah tau apa yang dia mau itu dapat udah tau iya tapi sayangnya ya jaman sekarang tuh saat kita sudah menghormati menghargai tapi timbal baliknya tuh malah gak ngenakin tadinya gue down kenapa? tadinya gue down bisa? kok jadi orang yang tulus? kok jadi orang yang baik? kok jadi orang yang apa? adanya dipandang sebelah mata ya? kok diinjek-injek ya? kok gak dihargai ya? akhirnya gue nenangin diri gue nenangin diri karena gue dapet kata-kata dari guru gue Kang Deni Chagur oke adanya dia bilang gini bro apapun yang terjadi tetaplah menjadi orang baik walaupun timbal baliknya nanti gak ngenakin gak apa-apa tetap aja jadi orang baik karena orang baik itu pasti akan menemukan orang baik juga kalaupun tidak menemukan orang baik dia akan ditemukan dengan orang yang baik jadi kalo lu orang baik kalo gak lu menemukan yang baik lu akan ditemukan dengan yang baik juga itu yang bikin gue semua itu lagi berarti itu emang udah jalan alam ya kan skenario kehidupan iya skenario kehidupan udah begitu itu bener sih gue setuju banget sih iya kan gila ya itu alasan gue kenapa selalu gue tuh selalu berbuat baik sama orang sih dulu dulu sifat jelek gue gue suka mandang orang sebelum mata pernah ya pasti setiap orang pernah hilaf lah dulu sifat jelek gue ya tapi sekarang kayak ketika kita menilai orang dari satu sisi sebenernya masih banyak sisi-sisi yang lain yang harus kita lihat betul banget karena orang itu gak cuma punya satu sisi lu masih punya sisi depan sisi atas sisi belakang sisi bawah dan kita gak bakalan bisa ngeliat orang itu dari masa lalunya doang itu yang gak boleh ya kan itu yang gak boleh masa lalu itu adalah sebuah pembelajaran hidup yang pasti akan berubah bener karena manusia nih yang namanya manusia ketika dia udah melewati semuanya dan ketika dia tahu mana yang baik mana yang buruk gak mungkin dong dia mau ke yang buruk lagi iya semua manusia itu pengen menjadi lebih baik walaupun dia kadang masih ada ke kanan ke kiri ya namanya juga manusia manusia itu gak ada yang sempurna tempatnya berbuat salah itu manusia tempatnya berbuat salah itu manusia manusia itu adalah orang yang emang banyak luasannya tapi ya bagaimana caranya kita balance aja gitu karena kan hidup itu butuh keseimbangan bener gila ya kalau ngomongin tentang cinta tentang kehidupan tuh akan sangat luas karena siapa orang punya pendapat bener banget kalau lu sendiri gimana nih target lu depan gimana dalam waktu dekat? target gua? ya gua apa ya gua pengen banget ya semoga rumah gua cepet jadi sih amin insya Allah nah semoga gua juga nyusul bisa beli rumah nih amin sebelah-sebelahan doain ya baran juga jadi baran oh di sana ya oh disana semua mereka? gua tuh sama Bilar depan-depan komplek satu inian? satu blok? satu komplek tapi beda blok oh ya insya Allah kalau ada rezekinya nih depan-depanan gua mau Bilar beda blok asik banget ya katanya Adi juga mau beli disana amin insya Allah sahabat kita juga ini Adiska ini mudah-mudahan nyusul juga aku juga mudah-mudahan bisa nyusul selamat kita Adiskai yoi eh Adiskai sibuk sekarang loh gua udah gak ketemu sama Adiskai loh Adiskai my brother kamu kemana aja iya sombong banget gak pernah mau ketemu gua kan ketemu terus sama dia setiap hari lu Bilar selalu ketemu iya gua ketemu terus setiap hari paling gua kalo ketemu sama lu lagi syuting gini sama Bilar lagi main bola sama Adi nih gua gak ketemu-temu nih jadwalnya gak pernah ketemu ya belum ketemu-temu lagi nih lagi sibuk ya banyak programnya iya sama sibuk ngejing mudah banget badannya tapi ya bagus lah dia tuh punya sisi kayak oh gak bisa nih badan gua gak bisa semangatnya tuh gak ada gak ada duanya sih beneran semenjak gua kenal nama dia lama gua tau dia dia itu sebenernya adalah orang yang penuh semangat dan penuh ambisi iya yang gua liat ya walaupun semua ada jalan ninjanya bener-bener kalo gua kan ada lebucin jalan ninjaku kalo di siapa ntar Bilar pas ngeliat ini kayak iya wey Bilar juga nih ngajakin gua ngonten gua belum bisa-bisa nih iya soalnya syuting jodoh asiat bapak kan sampe malem iya sih bener-bener banget emang lagi lumayan sibuk juga iya nanti lah kalo ada kesempatan gua aja mau konten di lokasi susah iya kan? susah banget tek 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 beda tim apa segala macem ada aja kendalanya giliran gua tek Bilarnya nggak giliran Milar tek guanya nggak giliran Adi tek kitanya nggak gitu gitu follow jadi waktunya belum ketemu terus gimana res? gua kemarin kan denger-Nerlo abis ditinggalin gitu kan kayak yang tadi lo bilang mungkin orangnya itu dia yang gue tiga-in itu waaah gila lo harus bisa nigain cewek-cewek Indonesian Idol luar biasa gua bisa nigain gua satuin aja nggak bisa hahaha lu mau tau rasanya gimana caranya bisa tigain dia rasanya apa tuh? rasanya cuma satu main videoclipnya oh iya bener-bener rasanya cuma satu di calling hahaha ga lah maksudnya kalo sama dia kan emang partner kerja aja partner kerja? partner kerja di program dasyat kan gua dasyat kalo pagi tapi lu pernah punya perasaan yang bener-bener nggak perasaannya kayak sering gua bilang gua lebih ke apa ya fansnya kagum ya gimana ya karena memang dari idolnya gua udah ngejagoin dia pas ketemu langsung yaudah kayak kayak ini aja kayak rasa mengagumi itu pasti ada karena dia punya suaranya bagus ya ada nggak rasa ingin memiliki? rasa ingin memiliki? jujur? nggak lah kalo itu man nggak gua gini nggak mungkin nggak ada gua nih ngefans sama Pevita begitu ketemu gua pengen memiliki dia beda dari rasa ngefans ke memiliki tapi kalo kayak gua tuh kayak kedian sastro berarti kalo kalah matiara nih? gua nggak bisa ngomong karena yang gua rasain gini sejauh ini gua bisa gini Rez, gua buat ketemu sama dia dari jaman dia idol aja tuh gua kayaknya akan seneng banget kalo terwujud dan waktu itu tidak terwujud sampe dia lulus idol gua pengen banget nonton dia dari grand final apa segala macem itu nggak terwujud nah akhirnya ada rezeki dipertemukan sama RCTI di dasyat maksud gua gini untuk bertemu aja gua akan sangat bersyukur untuk nonton dia dari panggung aja gua udah sangat bersyukur apalagi sekarang gua bertemu tanpa jarak iya kan kenal kerja bareng satu program bareng ya lu udah kebayangan rasa senengnya kayak apa rasa syukurnya kayak apa batas itu aja gua udah bersyukur banget sama Allah masalah nanti gimana-gimananya cerain aja gitu Allah tau yang terbaik untuk dia Allah tau yang terbaik buat gua bener jodoh nggak bakalan ketukar jodoh nggak bakalan kemana lu yang sabar bener Johan jodoh di tangan Tuhan mana bang Johan maaf permisi siapa tuh? terus sekarang lu mau kemana lagi? mau syuting lagi ya? gua mau lanjut syuting karena kan sekarang gua lagi jalan Putri Untuk Pangeran sama ntar insya Allah ada sinetron baru juga lah sama-sama di RCTI gua in aja gila ya gua semoga lah kita bisa sesuduh lu bareng amin gimana? Pak Ferry Fernandes jauh Bobi nggak mungkin lah udah lu banyak program lu mau waktu kapan lagi mau syuting coba lebih dulu Pak Ferry Fernandes Bobi siapa gak? Bobi iya siapa lah semuanya tim jajaran iya kan? gimana nih jodoh wasiat Bapak? jodoh wasiat Bapak Alhamdulillah hari ini masuk rating 11 mantap kayaknya harus kemasukan Andres Adelio ini biar rating 1 biar makin rame aja kalo masalah rating kan serai nama Allah tuh Razuki semuanya ya itu bener sih Razuki udah diatur semuanya ya makasih banget Andres udah mau ngobrol-ngobrol sama gue hari ini siap my brother iya gua cuma bisa ngedoain ya semoga lu makin sukses terus semoga lu cepet ditemukan dengan jodohnya siapapun itu nanti gitu loh bener tapi gua pengen tau nih tanggapan lu tentang fans lu dan Tiara kan ada fans shipper tuh wah iya 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 gua harus ngomong sih soal mereka ya maksudnya fanbase gua sama Tiara itu jujur gua gak pernah bisa bayangin akan sebesar dan sekuat ini wah Riz gila Riz gua kan anaknya overthinking yah kalo ada komen-komen negatif gua akan down kalo baca gitu lah kadang makanya gua emang hindari baca komen kadang kadang gua juga baca buat interpretasi diri begitu ada komen-komen miring dan itu bentuknya fitnah kalo bentuknya fakta gua akan terima itu sebagai kritik bentuknya fitnah gua down fans-fans gua tuh sayang banget sama gua mereka tuh tau abang tuh orang yang overthinking abang tuh orang yang gampang down kalo misalnya di cacimaki atau kayaknya di fitnah-fitnah yang gak banget gitu nah mereka tuh tau mereka ngelindungin gua protect gua nyayangin gua terus nenangin gua gua aku cuma bilang gini buat kalian semuanya aku gak bisa ngasih apa-apa kecuali aku bisa terus paling gak aku bisa kasih gini menghibur menghibur gitu maksudnya lewat TV lewat acara lewat komunikasi mungkin di Instagram gitu kadang-kadang tapi yang kalian kasih ke aku itu bener-bener gak bisa aku bales dan gak ternilai aku cuma bilang aku sayang banget sama kalian semua apapun yang terjadi aku hanya manusia biasa pasti banyak kekurangan nantinya kalo ada kesalahan-kesalahan kalo mau ngecewakan kalian aku mau minta maaf aku cuma mau bilang terus support aku terus doain aku karena itu yang penting buat aku gua ngerasain halahnya sama kok gua sayang banget sama mereka heart cheese nih gila loh sekarang sama kan kita tuh butuh mereka heart cheese tuh gila beneran heart cheese tuh bener-bener nge-support emang dari A ampe Z gitu loh iya bukan cuma tentang persiperan doang bener karya gua itu gila sih fans-fans gua nih pokoknya heart cheese friend of haris juga terimakasih banyak untuk semuanya iya aku juga sayang sama kalian semua pastilah iya fans sayang sama idola idola juga sayang semua itu sebenernya ya mungkin kalo misal-misal masalah bales-balesan kita gak bisa ngebales satu-satu beneran jujur untuk megang handphone aja kadang tuh bener setuju gak setuju iya kan iya bener tapi gua yakin mereka ngerti mereka paham karena mereka ngeliat oh dia lagi disini oh lanjut kesini oh syuting ini lagi gitu yang penting kan mereka tau kalo kita sayang sama mereka itu yang paling penting sih kita lanjut syuting thank you banget Anza Delio mantap gue sukses terus kalo gitu aku pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah hari sukses terus mantap semuanya bye bye